Satu hal yang kemarin menarik sebenarnya saya ketika di Magelang itu Bapak yang dimatikan ini memanggil ibu Kasmiati Anaknya itu apol Terus gue pesankan sama anaknya Terus berusaha untuk mengangkat diraja keluarga Dan terus memberikan yang terbaik untuk keluarga Dan semua itu atas doa dari mama dan keluarga Coba bayangkan ketika kita ini menjadi seorang anggota polisi pada saat laki Wisuda apapun juga, mau tang-tama, bintara, perwira Baik pendidikan pembentukan maupun wisuda apapun juga di pendidikan ini Harus kita ingat bagaimana wajah orang-orang yang ada di sekitar kita Wajah ibu kita, wajah bapak kita, wajah adik kita dan seluruh keluarga besar kita Semua menunjukkan wajah-wajah yang bahagia Wajah-wajah yang membanggakan diri kita ini di depan siapapun juga Tentunya mengingat momen di tahun 1988 ketika masuk Daftar di AAU Jogja, kemudian tes pusat di Agmil Dan ketika menyelesaikan pendidikan itu tentunya orang tua saya sangat lambat Momen-momen itu haru itu pasti ada Karena satu ketika ibu-ibu saya datang hanya dengan adik-adik saya Bahkan dengan teman-teman di selama saya, dengan keluarga besar saya Tapi satu hal yang tidak bisa saya lihat adalah Bapak saya, beliau sudah mahluk sebelum saya sempat Ibu saya lulus setiap saat cerita sama temannya Anakku sudah jadi tarunan, anakku sudah lulus tarunan Itulah bentuk kebanggaan orangku Tentunya kita juga harus menjaga kebanggaan Dengan cara melaksanakan tugas dengan baik Terus kira-kira kalau kita ada masalah Sampai dicoboh, sampai dipecat Kira-kira wajah yang bahagia itu akan berbentuk tangisan Wajah duka yang mendalik Tidakkah kita melakukan itu pada orang tua kita? Saya yakin kita semua tidak akan tegak melihat orang tua kita berbentuk kemanis Karena perilaku kita Tentu hanya kebanggaan yang bisa kita berikan ke orang tua Karena kita tidak pernah bisa membayar hutang-hutang kita kepada keluarga kita Utang-hutang kita kepada ibu dan bapak kita Terima kasih telah menonton!